Banget, kangen banget ngeliat permainannya Kohendra. Itu kalau mukul ayah gak ada effortnya. Tapi aduh, itu bikin kita kangen banget. Gimana rasanya bisa main sama Joshua dan main seru-seruan exhibition match sama OI, Tontowi, Ahmad, dan Jirayud? Yang pasti saya senang ya bisa berada di sini hari ini. Dan juga Pater Joshua, udah lama kita gak main juga. Dan juga, apa, thank you udah undang saya ke sini. Terima kasih juga, terima kasih juga. Semoga ini bisa, bulu tangkis bisa makin populer. Pastinya dong. Jo juga gimana? Jo, gimana Jo? Pankulan sama atlet beneran. Gimana Jo? Kayaknya Kohendra kurang latihan ya. Lu, lu yang kurang latihan. Kayak pukulannya kurang. Lu, lu. Tapi kenapa Joshua? Apa karena lu grogi? Apa tadi lu pressure, ketinggalan? Atau gimana? Enggak, memang tadi game satu, game dua ketat tuh. Game ketiga kalah nafas dan Jirayud emang tangannya bagus banget. Jadi lu mengakui kalah nafas, endurance? Kalah, kalah, kalah. Tapi kalau diajakin tanding ulang atau main di tosie lagi oke gak? Oke, tapi gue latihan dulu. Oke. Oke. Siap. Ada season ketiga, siap. Siap dong. Kayaknya di season ketiga, yang mantan atlet sama artis akan masuk ke bagian turnamen. Setuju gak? Pas, setuju dong. Oke, kalau gitu. By the way sebelum ini kita, terutama saya pribadi mau ngucapin cepet sembuh buat partnernya Kohendra. Bapak Hasan yang lagi cedera supaya... Hah? Sepertinya saya bisa menghentikan sampai nanti rekafura selesai ya. Ya cepet sembuh dan terima kasih tepuk tangan untuk Kohendra Setiawan dan juga Joshua. Thank you. Dan juga kita berikan tepuk tangan dan aplaus untuk Owi, Tontoli Ahmad, dan Jirayun. Mas Owi, gimana rasanya gak latihan sama sekali? Lu bisa dampingin Jirayun main seru-seruan di ekshibisien Turnamen Lora Gas Liberty Indonesia? Ya sejujurnya ini diluar ekspektasi saya ya. Jirayun tuh ibaratnya tadi tuh yang matiin semua tuh bolanya dari dia. Jirayun. Udah kerom ini. Tapi hebat ya. Biasanya aku yang gendong butet kan. Sekarang aku digendong jirah. Tapi rambutnya kalau dari belakang lihat. Kayak Liliana Nasir ya. Harus selalu. Tapi gimana rasanya partner sama juara olimpiade? Waduh ini jadi satu kebanggaan buat aku Arafi, Kak Gigi. Bisa main sama legend Indonesia. Terus apalagi bermain sama Foko juga, sama kakak juga. Seru banget sih tadi. Jadi yang mainnya ya udah enjoy aja sebenarnya. Enjoy aja. Coba deh ucapin terima kasihnya sama Pantan pakai bahasa Thailand. Sama ke penonton di rumah. Iya, kok kok pun pipi tang sangkong doi. Di len badminton wani senuk mak. Lepi nong ti yuk tangban. Kok kok uang wah. Jadi du badminton maki yang mikrohamsuk. Ya. Eh sebentar dari disana ada yang nunjuk-nunjuk-nunjuk. Kalau kamera boleh nge-shoot ke sana dia. Itu Valentino Jebret mau nantangin kamu. Ayo. Berani. Berani dong. Lu sini dulu. Lu sebagai juaranya yang season kemarin, season ini gue gak tau lu juara lagi atau enggak ya. Hei. Kenapa lu detain nunjuk-nunjuk dia? Kenapa? Apa yang pengen lu sampaikan sama. Kamu jangan bangga ya. Kenapa? Kenapa sama Joshua ya. Ini anak baru belajar. Kamu lawan saya. Ayo. Ayo siapa berani. Siapa takut. Itu kuis. Siapa takut. Siapa takut. Ini temen saya di kampung nih. Jadi disini Valentino Jebret. Gak terima saya. Kamu gak terima. Kamu sama saya. Ayo nanti. Oke berani. Single atau double? Single. Single. Ayo. Oke. Double. Single double. Kamu. Apapun. Oke. Ayo. Ayo. Kamu loncat-loncat gitu kayak ngeledek Joshua. Bukan ngeledek sama kayaknya begitu. Apanya yang jungkir balik. Iya coba. Ayo ini kasih double ya. Iya. Jirayu. Patung tangan buat Jirayu. Jirayu. Heee. 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 Katanya buang Jebret juga mau katanya. Buang Jebret bisa katanya. Buang Jebret boleh. Jebret mau. Jebret mau katanya. Jangan-jangan. Kasian. Jangan. Usia udah. Karena saya mau main final minggu depan. Oh. Masuk final lagi. Iya. Gak ada aku siya Raffi. Iya makanya. Makanya jangan sibuk syuting. Saya belum mau final. Atlet benar boleh gak komentarin permainannya Jebret? Ada yang tau lah. Juga mungkin pesen-pesennya gimana main di turnamen olahraga Jebret Indonesia? Ya pertama saya pribadi sebagai mantan atlet juga Blue Tangkis. Mengucapkan turnamen olahraga, mengucapkan terima kasih buat turnamen olahraga Jebret Indonesia ini. Karena mungkin di ajang ini juga bisa menjadi motivasi buat warga Indonesia untuk bisa anak-anaknya main Blue Tangkis. Jadi... Pertanyaan lu ya? Iya. Di PSD. Iya. Iya.